Hari pertama pembukaan pendaftaran bakal calon wali kota Jambi. Sejumlah bakal calon wali kota Jambi telah mulai mendaftarkan diri ke sejumlah partai politik di kota Jambi, Rabu 1 Mei 2024. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Rekrutmen terbuka bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 2024 mulai dibuka. Salah satunya partai DPD Nasdem Kota Jambi. Dimana di hari pertama pendaftaran bakal calon wali kota Jambi dan wakil wali kota Jambi. Dua orang bakal calon wali kota Jambi telah resmi mengambil formulir pendaftaran di DPD Nasdem Kota Jambi. Ketua Penjaringan Verifikasi dan Penetapan Calon Wali Kota Jambi, Raden Marzuki. Saat ditemui di kantor DPD Nasdem Kota Jambi menyampaikan. Dua orang tersebut ialah Maulana dan Har. Nantinya, sebagai Ketua Penjaringan Verifikasi dan Penetapan Calon Wali Kota Jambi 2024, setelah pembukaan pendaftaran selama tujuh hari, akan dilakukan penetapan bakal calon yang akan diusung oleh partai Nasdem. Nantinya, banyak rekomunen tidak diusung oleh partai Nasdem Kota Jambi untuk menentukan kebanggaan calon yang akan diusung oleh partai Nasdem Kota Jambi. Jadi, bulan Mei ini penjaringan. Ada plenum titik DPD, kemudian ada plenum titik BPW dan ada plenum titik Qas, sampai dengan Mei. Kemudian bulan Jundi, dan Jundi itu adalah survey. Dari kabelitas, calon-calon yang akan diperlukan, kemudian dari hasil kabelitas tertinggi itu akan dikeluarkan dari komunikasi calon-calon kembali kota dan kembali kota pada awal.